Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada Kembali di Iib Channel bersama saya Iib Jayanto Kali ini kita akan membahas tema Meski mantan telah lama pergi meninggalkanmu Ketika satu rasa ini tidak pernah berubah di hatimu Itu tanda bahwa dia sedang berjalan untuk kembali kepadamu Jadi ya, meskipun manusia itu berpisah Tetapi ada jutaan orang di seluruh dunia ini Setelah berpisah setahun, dua tahun, sepuluh tahun, dua puluh tahun Ternyata mereka ditakdirkan untuk kembali bersama Ya, jadi seperti halnya bumi Bumi itu kan kalau kita ilustrasikan seperti lingkaran ini ya Setiap hari berputar, begitu kan Jadi kalau ada di titik ini Ya, dua puluh empat jam kemudian ya akan kembali ke titik semula tadi ya Akan kembali ke sini lagi Mantan juga seperti itu ya Jadi kita yang ada di bumi ini Itu kira-kira pergerakan kita ya seperti itu Kita tidak akan kemana-mana ya Cuma berputar-putar di situ saja Ya, hari ini kita berada di sini Beberapa waktu kemudian Kita akan kembali lagi ke sini Jadi mantan pergi meninggalkan kita kan Lama Dia pergi, 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 pergi Dan untuk suatu saat nanti Dia akan kembali kepada kita lagi Nah, ada satu hal Yang selalu mempersatukan manusia Yang membuat orang yang sudah pergi kembali Yang membuat orang yang sudah berpisah bersama lagi Ada satu hal Dan ketika rasa itu Di dalam hati kita Tidak pernah berubah Sekuat apapun kita Berusaha Untuk Menghilangkan perasaan itu Rasa itu tetap ada Dan tidak berubah Maka itu adalah tanda Bahwa Mantan Sedang berjalan kembali Kepada kita Nah Apa satu rasa tadi Sebelum kita bahas Lebih jauh lagi Jangan lupa Yang belum subscribe Untuk memencet tombol subscribe Dan menyalakan lonceng notifikasi Agar Anda selalu mendapatkan Pemberitahuan video-video terbaru Dari channel kesayangan kita ini Dengan subscribe Doa-doa kita selalu terhubung Sehingga kita selalu bisa Berdoa Bersama-sama Ya Nah Jadi Rasa yang mempersatukan Mempertemukan Menyatukan Dua anak manusia Yang bahkan sebelumnya Tidak saling mengenal Itu adalah cinta Ya Maka di dalam Sebuah hadis kita diajarkan Seseorang akan bersama Dengan orang yang ia cintai Dan engkau akan bersama Dengan orang yang engkau cintai Jadi ketika Rasa cinta itu Sekuat apapun kita berusaha Untuk melupakannya Dia tetap ada Ya Dia tetap hadir Dan Rasa cinta itu Tetap Kuat di dalam hati kita Ya Jadi ada kan Rasa itu yang memudar Tetapi ada juga Rasa yang menguat Dari waktu ke waktu Ada yang Dari awal Sampai kapanpun Rasanya tetap sama Tetap kuat Tetap bisa kita rasakan Ya Jadi orang mencintai itu kan Ingat orang yang dia cintai Saja hatinya bergetar Nah Rasa itu Tetap sama Dengan ketika kita masih bersama mantan Ketika Kita Baru bersama mantan Itu kan Perasaan cinta yang sedang besar-besarnya Dan kita merasakan hal yang sama Itu adalah tanda Bahwa Cinta di hati kita itulah Yang akan mempertemukan kita Dengan mantan kembali Insya Allah Dengan izin dan pertolongan Allah Teruslah berdoa Agar Allah Menggerakkan mantan Untuk segera datang kepada kita Demikian Semoga Bermanfaat Wallahu'anlam Bissawabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya